Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terdahulu rata-rata mengatakan orang tua nabi di neraka karena hadisnya jelas dalam hadis tadakala seorang bertanya kepada nabi kemana, dimana ayah saya maka Rasulullah assalam inna abi wa aba kafin nar sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka hadis anas riwayat muslim nah, kebanyakan ulama menerima zuhir hadis ini menerima zuhir hadis ini dan ini ulama-ulama besar saya katakan tadi Nawawi, imam Nawawi, rahimahullah, ibnu khathir, az-zahabi dan yang lainnya, bahkan sebelumnya mengatakan ijma' ulama' mula' Ali Al-Qarim mengatakan ijma' ulama' bahwasannya mereka berpahaman ibunya Rasulullah SAW, bapaknya Rasulullah SAW di neraka, memang ada khilah belakangan, muncul belakangan ya, adapun ulama' terdahulu mereka menerima zuhir hadith kemudian juga Rasulullah SAW minta izin untuk mohonkan ampun bagi ibunya, namun Nabi tidak diizinkan, tapi Nabi minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, maka diziarahi kalau kita ingin ikut perasaan siapa sih yang tidak ingin orang tua Nabi di mana? di surga, saya juga pingin, Nabi saja sedih waktu tahu, dilarang untuk minta ampun kepada ibunya, Nabi menangis dan membuat orang-orang sekitarnya juga apa? menangis, tapi apa boleh buat? nah kebanyakan ulama, jumur ulama menerima hadith tersebut dengan dohirnya sebagian ulama, segilintir ulama yang mutakhirin yang belakangan, berusaha menta'wil hadith tersebut, oh yang dimaksud-maksudnya bapak, maksudnya paman sungguhnya bapakku dan bapakmu maksudnya sungguhnya pamanku dan pamanmu di neraka maksudnya Abu Talib di neraka, bapak Nabi tidak ya, seperti itu sehingga mereka berusaha menta'wil kita bilang, yang benar itu akhir hadith dan ini pendapat kebanyakan ulama, dan kita lapang dada, kita bilang ada khilaf memang tapi pendapat jumur ulama mayoritas ulama, bahwa asalnya orang tua Nabi di lelaka jalan, oleh karena tidak akan antum dapati, Nabi pernah mendoakan kedua orang tuanya cari hadith, saya tantang sama antum, cari satu hadith Rasulullah SAW pernah berdoa Rabbi gufirli wali walidayak tidak ada padahal Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mendoakan orang tua atau tidak beliau sendiri tidak pernah mendoakan apa? kedua orang tuanya tidak pernah juga Rasulullah SAW menghajikan kedua orang tuanya Rasulullah SAW tidak pernah bersedekat atas nama kedua orang tuanya sementara para sahabat banyak yang ingin bersedekat atas nama orang tuanya banyak, sahabat yang ingin bersedekat atas orang tuanya, sahabat yang ingin apa namanya, mendoakan orang tuanya sahabat yang ingin menghajikan orang tuanya banyak Nabi sendiri tidak diriwayatkan sama sekali sama sekali tidak diriwayatkan jadi, ini bukan masalah kita benci menyakiti hati Nabi kita bicara ini pun saya tidak suka tetapi, kalau ditanya saya harus menjawab, dan saya jelaskan ini pendapat mayoritas ulama, kemudian kalau orang mengatakan harus minta maaf atau dilarang pengajian gara-gara masalah ini, saya bilang itu berarti dia tidak kurang ilmu apakah dia tidak baca buku-buku ulama banyak ulama yang menyatakan seperti apa yang saya nyatakan apakah Imam Nawawi suruh bangun lagi untuk bertobat karena bilang ibunya Nabi di neraka atau bapaknya Nabi bukan orang Islam demikian juga Ibn Kathir, Az-Zahabi dan yang lain banyak mayoritas ulama mengatakan demikian kemudian ini dijadikan alasan misalnya ditolak seorang dai, tidak boleh apa tidak boleh ngisi gara-gara masalah ini ini sangat sedih ini perkara biasa, perkara khilafiyah maka tidak perlu kemudian diangkat menjadi katanya seorang harus toleransi ya sudah, kalau gitu anti-toleransi kita dibaca masalah ini justru jumhur ulama berpendapat seperti yang apa yang saya sampaikan taib bukan berarti saya apa namanya tidak menganggap pendapat yang lain saya katakan ada pendapat yang lain dari dulu saya mengatakan demikian tapi saya lebih condong kepada pendapat mayoritas apa? ulama dengan menghargai pendapat yang lain orang yang berpendapat dengan pendapat yang lain ini juga harusnya lebih menghargai pendapat saya karena pendapat saya ini pendapat jumur apa? ulama bahkan ulama syafi'iyah bahkan ulama syafi'i ulama-ulama besar mereka taib hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT timbul pendapat yang mengatakan orang tua nabi di di surga dengan berbagai alasan di antara alasannya mereka mengatakan bahwasannya orang tua nabi hidup di zaman fatrah zaman fatrah itu belum lahir nabi SAW fatrah antara nabi Isa dengan siapa nabi? nabi Muhammad SAW nah orang di zaman fatrah tidak mungkin diazab Allah berfirman kami tidak mungkin akan mengadab sampai kami utus rasul atau yang akan menjalankan tugas rasul tersebut ini sisi pendalian yang kuat tetapi dikalahkan dengan hadis yang jelas sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk minta muaf kepada ampunan bagi ibunya kemudian ternyata di masa fatrah ada orang-orang yang difonis oleh nabi di neraka contohnya Amr bin Luhay al-Huzai Amr bin Luhay al-Huzai hidup di masa apa? di masa fatrah Abdullah bin Juda'an juga yang sangat baik dalam suai muslim difonis oleh nabi di neraka jahannam dan juga hidup di masa fatrah sebelum nabi diangkat menjadi nabi kemudian Hatim Atta'i bapaknya Adi bin Hatim namanya Hatim Atta'i orang yang terkenal sangat dermawan juga tidak masuk surga di neraka padahal dia sangat dermawan meskipun dia hidup di zaman fatrah ternyata meskipun di zaman fatrah antara nabi Isa dengan nabi Muhammad SAW masih ada sisa-sisa tauhid karena masih ada ajaran Ismail yang tersisa masih ada kaabah disitu makanya kita dapati ada sekelompok orang namanya Al-Ahnaf itu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah namun mereka tidak pernah menyembah patung diantara orang tersebut adalah Warahka Ibn Nawfal sampai ada buku khusus judulnya Al-Ahnaf yaitu orang-orang yang hidup di masa fatrah namun mereka bertauhid contohnya Warahka Ibn Nawfal contohnya nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah patung demikian itu contohnya Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam sejarah Abu Bakar dia tidak pernah menyembah patung demikian itu katanya Ali bin Abi Talib juga tidak pernah menyembah patung patung meskipun di masa fatrah faham jadi sebenarnya hujah masih ada kalau orang di masa fatrah tidak boleh difonis di neraka kenapa nabi memfonis Amr bin Al-Huza'i banyak orang yang nabi fonis Amr bin Al-Huza'i di neraka dalam suhai Bukhari kemudian Abdullah bin Jud'an dalam neraka dalam suhai Muslim kemudian Hatim At-Ta'i dia tidak mendapatkan apa kata nabi kenapa dia melakukan perbuatan baik karena riak padahal di masa fatrah juga makanya saya lebih condong kepada pendapat jumlah ulama dan pemikiran sepertinya atau syubhat ini sudah dibantau oleh Imam Nawawi rahimahullah wa ta'ala Imam Nawawi ulama besar dari madhab syafia termasuk ulama paling hebat dari madhab apa syafia berpendapat seperti apa yang saya sampaikan oleh karanya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak suka membahas masalah ini tetapi saya sangat sedih terkadang melihat ternyata hal ini dijadikan ajang untuk menolak sebagian da'i untuk mengisi pengajian gara-gara masalah masalah ini setnya sama Antum waktu Antum kecil Antum pernah belajar buku agama kan dulu apa yang Antum yakini waktu di buku-buku agama orang tua nabi di mana di neraka atau di surga tidak tahu tidak tahu tidak belajar jadi ini pendapat yang masyur di kalangan apa di kalangan para para ulama dan ini pendapat jumhur ulama sebagaimana tadi telah saya jelaskan